Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ayusandika Octavia Dengan NIM 18 07 03 037 Salah satu mahasiswi dari Prodi Biologi Fakulta Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh Pada kesempatan kali ini Saya diberikan kesempatan untuk Sedikit memoparkan Hasil daripada webinar Dimana webinar ini Tentang sedimentasi Tugas ini Merupakan tugas dari mata kuliah Oceanografi Dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfami MSD Proses yang sangat mempengaruhi Batuan sedimen di dalam pembentukannya Adalah saat transportasi dan bagaimana Material sedimen tersebut diendapkan Agen geologi Yang mempengaruhi transportasi Tersebut yaitu angin, air, es Sedangkan pergerakan sedimen Disuapkan oleh gravitasi Aliran di dalam air, angin, dan es Atau pergerakan gletser Proses transportasi Merupakan interaksi butiran Dengan media angkut Yang akan mempengaruhi Bentuk tekstur batuan sedimen Dan struktur batuan sedimen Implikasianya Sedimen secara implikasianya Terlagi menjadi dua Tekstur batuan sedimen Sedimen akan memberikan catatan Proses transportasi Kemudian struktur batuan sedimen Akan memberikan catatan Proses selama pengendapan Di dalam menganalisis sedimen Transport dan deposisi Yaitu dengan menggunakan Hukum Stokers Hukum Stokers ini merupakan Menjelaskan bahwa Sebuah partikel yang ukurannya Lebih kecil Maka akan lebih Mengendap Dibandingkan dengan Partikel yang lebih besar Namun dengan catatan Memiliki Atau Memiliki Dimensi yang sama Secara umum Sifat fisik desat Dari fluida Yaitu Fisositas Dan densisitas Semakin encer fluida Maka akan semakin Mudah untuk mengalir Hukum Stokers sendiri Hanya berlaku Pada kondisi Pengendapan sedimen Yang Stati Pada fluida Yang tidak bergerak Maka Perlu adanya pertimbangan Bagaimana Perlaku Partikel Saat fluida Bergerak Sekian presentasi Dari saya Lebih dan kurang Saya mohon maaf Wabila hitafiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!